Al-Quran Al-Quran 13 tahun digunakan untuk memasang fondasi Karena bangunan Islam disitulah letak fondasinya itu Kita semua tahu Kalau kokoh fondasi kuat bangunan Kalau rapuh fondasi runtuh bangunan Kalau melenceng fondasi melenceng juga nantinya bentuk bangunan Bangunan bagaimana fondasinya Begitulah gerak hidup manusia bergantung kepada keyakinan yang dimilikinya Maka dari sini dimulai perjuangan itu Dan ke sini segalanya akan mencari landasan Pada keyakinan yang berakar di hati Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Berurat berakar di hati Mewarnai kehidupan Dan pada akhirnya membentuk kepribadian Dalam perjalanan kita sebagai bangsa Kita diajarkan oleh pengalaman Bahwa kita dewasa ini bukan hanya sekedar memerlukan orang-orang pintar Tapi juga memerlukan orang-orang benar Bahkan rasa-rasanya lebih baik benar Tidak begitu pintar Ketimbang pintar Tapi tidak benar Orang yang benar walaupun tidak begitu pintar Masih ada manfaatnya Tapi orang yang pintar tapi tidak benar Bukan saja membahayakan dirinya sendiri Tapi membahayakan orang banyak Oleh karenanya Nilai dasar keimanan inilah Yang menjadi misi utama dari Al-Quran Membebaskan manusia dari kemusyirikan Dan mengajarkan bahwa Satu-satunya dosa yang tidak berampun dalam Islam Hanya kalau kita sudah terjebak kepada sirik Menyekutukan Allah dengan sesuatu Itu sudah merupakan dosa yang tidak berampun Misi kedua dari Al-Quran adalah Membebaskan manusia dari ras diskriminasi Mengikat manusia dengan jalinan persaudaraan Yang berdasarkan akidah Bahwa dari manapun orang datang Apapun warna kulitnya Dari suku apapun ia dilahirkan Kalau akidahnya sama Itulah saudara kita Dunia 14 abad yang lalu Di semenanjung Arabia Orang terjebak pada asobiah Fanatisme suku yang berlebihan Tiap suku merasa lebih hebat dari yang lain Sementara di belahan dunia lainnya Pertentangan antara kulit hitam dengan kulit putih Pengkotakan manusia dalam kelas-kelas tertentu Menjadi penyekat Bagi bertemunya akar kebersamaan Dalam totalitas kehidupan Maka Rasul Kemudian mengajarkan An-nas kulluhum li-adab Wa-adab min-turab La-fadla li-arabiyyin ala ujamiyin illa bit-taqwa Manusia berasal dari Adam Adam diciptakan dari tanah Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab Kecuali dengan taqwanya Disinilah esensi Disinilah substansi Dari harkat kemanusiaan itu Bukan pada warna kulitnya Bukan pada rasnya Bukan pada potongan fisik dan biologisnya Tepat di para nilai ketakwaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka memperingati nuzul Quran Artinya Meningkatkan semangat kemanusiaan Meningkatkan rasa kebersamaan Bahwa perbedaan itu ada Dan kita setuju Tetapi tidak melahirkan hal-hal yang menyebabkan kita harus bertolak belakang Dalam berbagai aspek kehidupan lainnya Semangat kebangsaan kita memang masih rapuh Keutuhan kita sebagai bangsa masih rentan Bahkan belakangan nasionalisme kita sebagai bangsa Juga lentur dan bahkan luntur Padahal Islam juga punya nafas nasionalisme Ketika rasul mengajarkan Wahibbul Arab balithalashin Aku cinta Arab karena tiga hal Pertama Quran bahasa Arab Yang kedua Penduluk sorga berbahasa Arab Yang ketiga Aku dilahirkan di tanah Arab Kita melihat ada semangat nasionalisme Yang diucapkan oleh Baginda Rasul Dalam hadis ini Nasionalisme kita pun lentur dan luntur Karena itu Mari kita dewasa Dalam membangun semangat kebersamaan Beda itu boleh Marah itu jangan Quran mengingatkan Walata farraku Bukan walata talifu Walata farraku Jangan kamu berpecah belah Bukan jangan kamu berbeda pendapat Bukan Berbeda pendapat boleh saja Tetapi yang tidak boleh Kalau perbedaan itu menyebabkan kita lalu berpecah belah Yang ketiga Pemirsa Misi utama Quran adalah Membebaskan manusia Dari belenggu kebodohan Ayat yang pertama turun Sudah berkata Ikhra Baca Seakan dia mau berpesan Hai umat Islam Kamu jangan jadi bodoh Kebodohan menimbulkan kemiskinan Kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran Bahkan ada sebuah hadis yang menarik untuk kita renungkan Ketika Nabi bersabda Al-Mu'minul Qawiyyu Fairun wa'ahabbu inda Allah Minal mu'minid da'if Orang beriman yang kuat Lebih dicintai Dan lebih baik Daripada orang mu'min yang lemah Lebih dicintai Allah Daripada orang mu'min yang lemah Kuat disini apa artinya? Kuat secara fisik? Mungkin Tapi Kuat ekonominya Kuat pendidikannya Kuat akidahnya tentu Ini paling utama Kuat semangat kebersamaannya Kuat 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 Dan itu hanya mungkin terjadi Apabila kita umat Islam Menguasai ilmu pengetahuan Tanpa ilmu Tidak banyak yang bisa kita lakukan Oleh karenanya Ayat yang pertama turun Sudah pembebasan manusia Dari buta huruf Pembebasan manusia Dari belenggu kebodohan Ketika persaingan semakin tajam Maka dituntutlah tenaga-tenaga profesional Yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan Untuk tampil bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat dan tajam Seperti yang kita alami sekarang ini Pemirsa TV tujuh Yang berbahagia Bahkan beribadah pun Tanpa dasar keilmuan Kata Imam Ibn Ruslan Wa kullu man Beghairi ilmin ya'malu A'maluhu mardudatun la tuqbalu Bahkan orang yang beramal Tidak dengan dasar ilmunya Besar kemungkinan amalnya itu tertolak Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada asar yang menyatakan Setan Lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur Daripada orang iba abid Daripada ahli ibadah Daripada orang bodoh yang sedang ibadah Iblis Lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur Ketimbang orang yang bodoh yang sedang ibadah Sebab apa? Tidurnya orang alim bisa bernilai ibadah Tapi ibadahnya orang bodoh bisa nol hasilnya Lagi-lagi ini Karena latar belakang ilmu pengetahuan Jadi wajar kalau Imam Ali ketika ditawarkan kau Kalau disuruh pilih harta atau ilmu Pastilah ilmu Kenapa? Tiga alasan Pertama Dengan ilmu Kita bisa cari harta Belum tentu dengan harta Kita bisa cari ilmu Yang kedua Ilmu Kalau kau berikan kepada orang Kau sendiri makin mantap Lain dengan harta Makin kau berikan kepada orang Makin berkurang dia Lalu yang ketiga Harta kau yang jaga Tapi ilmu Dia menjagamu Makin banyak harta Makin bingung menjaganya Tapi makin banyak ilmu Makin terjaga kepribadian Al-ilmu khairun minal mal Kata Imam Ali Ilmu lebih utama Daripada harta Karena tiga faktor itu tadi Misi yang keempat dari Al-Quran Adalah Membebaskan manusia Dari gaya hidup sekuler Quran menjelaskan Awas Ada hidup sesudah mati Ada akhirat sesudah dunia Dan tidak satu perbuatan pun Yang akan terlepas dari pengadilan dunia Pengadilan akhirat Tidak satu perbuatan dunia pun Yang tidak berakibat akhirat Inilah yang menyebabkan Lalu ada filter Dalam meraih Tujuan yang bersifat duniawi Ini yang menyebabkan kita Tidak terjebak Menghalalkan segala cara Untuk mencapai sebuah tujuan Ada hidup sesudah mati Ada akhirat Sesudah dunia Kita akan bergumul Dalam semangat hedonisme Sekularistik Materialistis Tanpa adanya keyakinan akhirat Dan itu hanya menyeret kita Dalam sebuah kehidupan Yang penuh Fatah Morgana Yang kelima Misi Islam Dan misi Al-Quran Membebaskan Manusia Dari perbudakan Mengangkat Harkat Derajat Dan martabat Kaum wanita Perempuan Yang sebelum Quran turun Hanya berputar Di seputar Dapur Sumur Dan kasur Diangkat Derajat Dan martabatnya Ketika Nabi bersabda Perempuan Adalah tiang negara Kalau baik dia Baik negara Kalau rusak dia Hancur juga negara Mudah-mudahan Misi-misi Al-Quran ini Dapat Mengopohkan Akar kemampuan Terima kasih Terima kasih